Intro Persidangan terkait kasus pencucian uang yang melibatkan suami dari Edis Adelia, Ferry Setiawan, kembali digelar. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Ferry, pada sidang tersebut memiliki agenda khusus, yakni pembuktian terbalik oleh Ferry Setiawan terkait tuduhan-tuduhan kepada dirinya. Hari ini, ini termasuk sidang agenda khusus ya, karena kita melakukan pembuktian terbalik. Artinya, Mas Ferry yang dituduhkan melakukan tindak berdana pencucian uang itu, diharuskan membuktikan bahwa aset yang, semua aset ya, dan uang yang dimiliki oleh Pak Ferry selama ini bukan berasal dari uang yang dituduhkan sebagai tindak berdana pencucian uang. Terus, memang sebenarnya pembuktian tadi belum lengkap ya, kami berikan. Karena permintaan dari Majelis Hakim sendiri, itu akan kami lampirkan kekomplit di acara Pledoy, pembelaan kami nantinya. Pada sidang lalu, terlihat istri dari Ferry Setiawan, Edis Adelia, masih setia menemani sang suami. Di bulan Ramadan, terdapat ujian yang menghampirinya. Wanita 35 tahun itu pun berusaha tegar dan berharap kasus yang melibatkan sang suami cepat terselesaikan. Alhamdulillah, ngejalanin puasanya lancar, diberikan kekusukan, walaupun lagi ada ujian kayak gini, Alhamdulillah sih lebih kusuk aja malah ibadahnya. Terima kasih telah menonton!